Hai Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top-up yang aman murah legal dan juga terpercaya dan anti cekal-cekal klub pastinya ya kalian top-up aja di D2C Gaming Store guys ya followersnya itu sudah mencapai 150.000 followers yang mau langsung top-up bisa langsung klik link di bionya atau link yang udah gue sapi di deskripsi ya oke langsung diarahin ke website data resmi D2C Gaming Store langsung cek produk terlengkap di sini kemudian kalian bisa top-up secara 24 jam kalian bisa cari e-football 2023 selanjutnya kalian harus sisain transfer data tiga kali ya karena ini aman banget terus juga nah untuk langkah-langkahnya masukin username email konami terus juga masukin atau pilih nomin top-up selanjutnya masukin kode promo yang udah gue siapin juga biar dapetin potongan harga selanjutnya untuk pilih pembayaran bisa lewat bank dana sopipay oppo gopay dan juga QR code top-up aman murah legal juga terpercaya dimana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya balik lagi di channel Arief Anggara 19 anjay mantul termantul mantul Oke guys di video kali ini channel Arief Anggara 19 akan ngasih informasi mengenai informasi default terbaru setelah update 2 Februari 2023 ya penasaran kan kira-kira formasi yang unik dan juga langka yang mana saja dari klub mana saja gitu kan yang konomi update pada hari ini Mari kita akan bahas dan pastinya bisa bikin tim kalian makin gacor tergacor gacor gaming pasti ya Oke langsung kita akan ganti ke formasi yang pertama Oke untuk formasi yang pertama itu datang dari Liga Brazil guys Oke kita akan ganti dulu masuk Amerika Selatan kemudian Brazil Seri A kemudian kalian cari Flamingo Oke langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langkahnya Oke yuk langsung kita akan ubah formasinya default kan gaskan dapat formasi 4222 dengan dua AMF satu second striker anjay formasi cor tergacor gacor fix dan CMF kita ubah bisa menjadi geladang serang 3 AMF anjay dikitaka gacor ya apalagi pakai 3 AMF 2 Center forward juga bisa nih kayaknya ya nah SS nya bisa kayak kalian ubah jadi CF juga CF2 guys anjay tapi karena ini posisinya agak kebelakang itu kita bisa ubah jadi penyerang bayangan wajah cor tergacor gacor ini menjadi formasi paling the best paling bagus paling keren di minggu ini guys ya cepet-cepetan kalian ganti ke Flamingo dan kalian bisa dapatkan formasi 4132 dengan 3 AMF 2 Center forward ya atau satunya jadi second striker Oke dan langsung untuk gaya main timnya apa nih Bang formasi yang bagus cor tergacor gacor kece badai Oke itu bagusnya di gaya main tim penguasa bola boleh serangan balik cepat juga boleh serangan balik biasa boleh tapi kurang worth it untuk menyebar ke sisi dan juga umpan panjang ya oke itu untuk gaya main timnya Oke yuk langsung kita akan masuk ke formasi yang kedua Oke untuk formasi yang kedua kita akan pindah ke Amerika Utara dan Tengah kemudian kalian masuk ke Liga Amerika dan kalian pilih tim Charlotte BBGW langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langkahnya Oke oke baik langsung kita akan ubah formasi default kan aduh nah gas kan Oke dapat formasi 4213 spesial ancai inggris daftar matap-pantap RWF sama LF nya yang lebih ke belakang dan pokoknya bisa siap dibantu sama AMF nya dan untuk dua di belakang bisa kalian jadiin CMF dua-duanya atau kalian dijadiin pivot juga boleh guys jadiin DMF ya oke atau satu DMF satu CMF pun boleh ya Oke dan untuk adaptasi gaya main tim itu hanya bagus di menyebar ke sisi atau di umpan panjang ya kurang worth it untuk penguasaan bola serangan balik cepat dan juga serangan balik biasa Oke langsung kita akan masuk ke formasi yang ketiga Oke untuk formasi yang ketiga kita pindah ke Eropa masuk Liga Spanyol guys Oke Liga Spanyol kalian pilih lobregat AB nah ini dia guys lobregat langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langkahnya Oke langsung kita akan ubah formasinya default kan gas kan dapat formasi 4132 yang ringgir sedap termantap-mantap kalau misalkan formasi yang pertama itu dibantu dengan 3 AMF tapi kalau misalkan kalian mengandalkannya pemain RMF ataupun LMF bisa menjadi salah satu opsi pakai formasi 4132 yang pakai 1 AMF dan 2 pemain sayap ya Oke dan untuk adaptasi gaya main tim itu bagus di serangan balik cepat di menyebar ke sisi dan di umpan panjang ya serangan balik biasa kurang guys sama position game Oke langsung kita akan masuk ke formasi yang keempat Oke untuk formasi yang keempat kita balik lagi ke Brazil guys Amerika ke selatan masuk ke seri A kalian cari Sao Paulo mana nih nah ini guys Sao Paulo FC langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langkahnya gas kan yo langsung kita akan ubah formasinya default kan gas kan dapat formasi 3232 dan depannya jadi second striker dan ini bisa kita ubah mau kalian jadi penyerang penyerang tengah atau penyerang bayangan pun boleh dengan posisi yang lebih ke belakang ya ini bisa dikitakan nih tiga orang nih bergacor tergacor-gacor ditambah kalau misalkan kalian suka crossing-crossing RMF boleh nih maju ke depan sama LMF nya ya wajah tapi kalian harus pintar pakai center back yang punya kecepatan ya takutnya nanti diserang lewat sayap Boy Oke kemudian juga untuk gaya main tim itu bagus di penguasaan bola serangan bersepat serangan berbiasa atau di menyebar ke sisi ya kurang worth it hanya di umpan panjang saja Oke langsung kita akan masuk ke formasi yang kelima Oke untuk formasi yang kelima kita pindah lagi ke Eropa dan kalian masuknya ke Liga 1 Perancis kalian cari Nantes nah ini deh guys FC Nantes yang warna kuning ya Oke yuk langsung kita akan ubah formasinya Oke guys langsung kita akan ubah formasinya default kan guys ke dapat formasi 4141 Buh ngeri ngeri sedap termantap mantap ya 4141 nah empatnya dari back ini satunya di DMF nah empatnya lagi CMF CMF RMF sama LMF dan satunya lagi center forward ya ini cocok banget kalau misalkan kalian suka dengan apa penguasaan bola ya ini bisa kalian kuasai banget di area tengah karena di tengah ada lima orang guys ya otomatis area tengah bisa kalian kuasai dan tapi untuk kedepannya harus kalian pakai entah itu CMF nya yang gaya main tim box to box biar aktif juga naik ke depan atau satunya lagi yang memiliki gaya main tim penyerang lubang supaya bisa mencari celah ya ini sih bisoma bukan contoh guys ya ini mah hanya pilihan aja ya tapi kalau misalkan kalian bener-bener pakai formasi ini pakainya box to box kayak si barela atau hall player atau pemburu celah ya bisa dipahami ya supaya bisa membantu nih si center forward nya kasihan sendirian guys terus untuk adaptasi gaya main tim ini hampir semuanya bisa guys ya mau penguasaan bola serangan bercepat serangan berbiasa atau di menyebar kesih bahkan di umat panjang pun boleh ya oke langsung kita akan masuk ke formasi selanjutnya oke guys untuk formasi berikutnya kita pindah ke Asia Oceana langsung kalian masuk ke Thailand dan next kalian cari Buriram nah ini guys Buriram Unity di FC langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langkahnya yuk langsung kita akan lihat ubah formasi default kan gas ke dapat formasi 4 4 1 1 beuh ngeri 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 mantap mantap guys kalian bisa lihat yang biasanya CMF bukan CMF ya disini yang kiri yang makanya itu jadi RMF serta LMF tapi disini dijadiin jadi CMF maka formasinya pun dapat 4 4 1 1 guys bukan 4 2 4 atau 4 1 1 4 gitu kan ini ini bisanya 4 4 1 1 dan untuk CMF bisa kita ubah jadi gelandang kanan ya seperti biasa jadi RMF tapi ini diubah menjadi CMF ya oke dan terus juga untuk adaptasi gaya main tim itu hanya bagus di serangan balik biasa dan juga menyebar ke sisi guys kurang worth it untuk posisi game sama quick counter dan juga umpan panjang ya oke itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati